Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina 22 Juni 2022. Pertahanan udara Rusia menunjukkan jatuhnya 1 Su-25 dari Angkatan Udara Ukraina di dekat Barsmevo, wilayah Nikolaev, dan 1 MiG-29 di dekat Apostolov, wilayah Nepropetrovs. Selain itu, 16 kendaraan udara tak berawak Ukraina dipamerkan di dekat Bolsie Prokhodi, Malaya, Kamisevaka, Novotmitrovskoye, Velsoloye, Belia Vefkam, Braskovka, Servonoye, Dolgengoye, Soligovka, Yasinotvatoye, dan Snake Island. 3 rudal bales TikTok CKU Ukraina dicegat di dekat Pascovo, wilayah Karkov, dan Novaya Karkovka, wilayah Kerson, serta 14 proyektil dari peluncur roket ganda di dekat Pulau Ular, Yasinotvatoye, Republik Rakyat Donetsk, Novoshirovka, Republik Rakyat Lugensk. Dan Soligovka, wilayah Karkov, secara total 211 pesawat terbang dan 132 helikopter, 1.308 kendaraan udara tak berawak, 349 sistem rudal anti-pesawat, 3.733 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 594 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan sistem peluncuran roket ganda, 2.081 meriam dan mortir artileri lapangan, serta sebanyak 3.801 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari pihak Ukraina, Kementerian Pertahanan merilis data 200 prajurit Rusia meninggal dalam 24 jam terakhir. Total 33.800 tentara Kremlin tewas selama kontrik berlangsung. Rusia diklaim mengalami kerugian besar, total 216 jet tempur dan 182 helikopter dihancurkan angkatan bersenjata Ukraina. Belum termasuk 1.496 tank, Rusia juga kehilangan besar peralatan dan kendaraan logistik. Sejumlah media lokal Ukraina melaporkan rudal jarak mendengah dari Amerika Serikat sudah tiba dan mulai dipakai menggempur pertahanan Rusia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus saksikan Tribun Hot News lainnya hanya di kanal Youtube Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!